Oke, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik itu ya Bu Hari ya, ketika logika mengalahkan murah nih, wah dilematis ini kayaknya ya ada satu pertentangan gesekan gitu ya Bu ya. Oke, sebelum kita masuk ke acara malam sharing, mari kita sama-sama berdoa, saya akan buka dalam doa, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan, setiap anugerah kesehatan yang kami terus boleh rasakan dan nikmati Tuhan. Terima kasih buat pelayanan malam kesaksian online ini yang terus engkau izinkan, terus boleh memberkati melalui kesaksian-kesaksian, biarlah namamu terus yang dipermulihakan Tuhan. Ampuni, segala dosa kesalahan kami, kami mau serahkan segala keterbatasan kami, baik kami sebagai manusia, maupun hal-hal teknis. Kiranya yang kamu berkati, biarlah acara pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Berkati gadget yang kami gunakan, jaringan internet yang kami gunakan pula. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami, hanya kami raskan dalam namamu, kami berdoa. Amin. Iya, oke. Langsung saja capcus, Bu. Ngomong-ngomong, kenapa sih Bu Ari ini kok memilih judul yang membuat orang bertanya-tanya. Ketika logika mengalahkan nurani. Kenapa ini, Bu? Ada latar belakang apa di balik ini? Silahkan. Oke, jadi kenapa saya pilih judul ini? Sebenarnya ini kesaksian saya ini terjadi waktu saya masih kecil ya. Mungkin ada beberapa teman sudah yang pernah mendengar, tapi sebenarnya bukan pada apa yang saya alaminya, tapi setelahnya ya yang akan kita bahas. Jadi waktu masih kecil itu, saya itu kan hobinya baca komik yang tentang dongeng-dongeng gitu ya. Nah, termasuk cerita-cerita yang tentang dewa-dewa seperti itu. Nah, waktu kecil saya juga rajin sekolah minggu. Rajin sekolah minggu, tapi juga senang cerita dongeng-dongeng. Nah, karena saya sendiri berpikir, loh Tuhan itu kan nggak kelihatan gitu ya. Kenapa kita harus percaya gitu. Ya Tuhan itu, tapi sama orang tua saya disuruh percaya, disuruh ke gereja, yaudah ikuti aja. Tapi sebenarnya sih nggak ada pikiran saya waktu itu gitu, karena kan nggak kelihatan. Terus, wujudnya seperti apa, kita nggak tahu. Oh, mungkin ya sama lah sama dongeng-dongeng. Kan kayak di Yunani itu kan ada dewa-dewa apa, Hermat. Dewa-dewa. Saya pikir sama seperti itu ya. Nah, pada saat saya sekolah minggu itu ada guru sekolah minggu mengajarkan tentang supaya kita tidak takut sama Tuhan. Eh, supaya kita tidak takut, kita harus berdoa sama Tuhan. Nah, guru sekolah minggu itu dia pakai alat peraganya itu kalender waktu itu. Jadi, di dalam gambar kalender itu ada gambar seorang, eh, dua orang anak, laki-laki dan perempuan itu jalan di sebuah jembatan pakai lampu. Lampunya lampu kecil gitu. Terus, di belakangnya itu ada malaikat. Jadi, guru sekolah minggu itu memberitahu, kalau kita takut, jangan, jangan apa, maksudnya jangan takut. Karena malaikat Tuhan selalu melindungi kamu kalau kamu percaya sama Tuhan gitu. Waktu itu ceritanya seperti itu. Nah, suatu hari saya harus pergi ke toko ya. Karena waktu itu adik saya pas susunya habis. Mau gak mau saya pergi kan. Terus, karena jalan yang saya lalui, waktu itu ada dua jalannya. Yang satu itu jalan yang belum di asfal. Terus, yang satu jalan rel kereta api. Nah, yang belum di asfal ini kan pas hujan. Saya gak bisa, karena kan becek sekali. Terus, akhirnya saya pilih jalan yang rel kereta api. Cuma, waktu saya kecil itu masih jarang listrik. Jadi, yang jalan rel kereta api itu gelap. Terus, di sana ada pabrik tua. Jadi, orang-orang udah banyak terkenal. Pabrik itu angker. Jadi, saya lewat itu. Karena terpaksa kan. Nah, karena saya saking takutnya. Saya berdoa sepanjang jalan. Tuhan Yesus lindungi saya sepanjang jalan. Saya berdoa. Nah, waktu itu hujan besar. Tapi, saya udah gak memperhatikan hujannya. Pokoknya, saya tahu hujan. Saya dengar, tapi saya konsentrasi berdoa saking takutnya ya. Karena kan masih dikit. Mungkin sekitar kelas 3 SD atau 4 SD gitu ya. Sampai akhirnya saya pulang pergi lewat situ. Pas sudah hampir dekat rumah, tiba-tiba tetangga saya teriak. Loh, kamu kok hujan-hujan kok? Ini apa? Pergi sendiri gak pakai payung lagi. Soalnya, waktu berangkat memang gak hujan kan. Hujannya itu di jalan. Jadi, saya gak buat payung. Terus, sama tetangga saya dipaksa. Suruh pakai payung. Ini pakai payung. Pada saat saya lihat baju saya, saya pegang. Loh, baju saya kok kering? Saya bingung. Tadi kan memang hujannya besar. Saya bilang, kok bisa ya baju saya kering? Saya bingung sampai rumah saya. Saya cerita sama ibu saya. Terus, kok bisa ya bu hujan gede? Kok bajuku kering ya? Itu kan kamu pakai payung. Enggak, ini payungnya baru dikasih pinjam. Udah dekat rumah itu. Saya bilang gitu. Nah, dari situ saya berpikir. Loh, saya itu kan berdoa sama Tuhan Yesus. Kok dia bisa dengar ya? Nah, mulai dari situlah. Saya percaya Tuhan Yesus itu ada. Bisa mendengar doa kita. Berarti Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Walaupun tidak kelihatan. Nah, itu permulaan. Saya mulai percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Karena kan saya selalu berpikirnya dengan logika yang namanya gak ada kok. Kenapa harus percaya. Percaya. Tapi karena kejadian itu, saya jadi percaya. Cuma yang jadi dulu saya menganggap itu tuh sebuah mujizat. Tapi setelah saya makin mengenal Tuhan, sebetulnya mujizat terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika Tuhan menganugerahkan iman kepada kita. Dengan Tuhan menganugerahkan iman kepada kita, kita jadi percaya. Oh, ini Tuhan itu ada. Tuhan itu cinta dengan saya. Tuhan itu sayang. Nah, itulah sebenarnya anugerah terbesar dalam kehidupan manusia. Nah, semenjak itu, saya yang kebiasaan mikirnya selalu pakai logika, saya mulai belajar. Karena iman itu kan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, memang sepertinya gak masuk akal. Tapi kalau tanpa iman orang, ya pasti selalu mikirnya mengandalkan dirinya sendiri. Udah gak mengandalkan Tuhan. Nah, dari situlah kehidupan dimulai. Kehidupan seorang manusia untuk memenuhi tujuan Tuhan. Karena seperti dalam ansal 4 ayat 23 ya. Kalau saya bacakan ya. Di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, iya, 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 iya. Dari hati kita harus jaga, kita harus waspate. Karena dari sana ada terpancar kehidupan. Oke, nah, kalau boleh menyimak tadi ceritanya dari Ibu Hari. Nah, kira-kira kalau disuruh memilih gitu ya. Lebih penting mana sih, Ibu? Antara logika atau hati nurani gitu. Pro yang mana ini? Atau ya, Pak Bo? Menurut saya dan semoga juga ini benar ya. Karena saya juga belajar juga dari firman Tuhan. Memang pada saat saya SD itu, saya penasaran ya. Jadi, pengen tahu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Belajar tentang Tuhan Yesus itu seperti apa. Jadi, setelah saya melewati semua kehidupan ini ya. Dari saya masih kecil. Saya menemukan kalau logika itu kan sebenarnya akal pikiran yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sedangkan iman atau hikmat itu asalnya dari Tuhan. Nah, menurut saya dua-duanya itu penting. Manusia itu kan diberi akal sama Tuhan. Tapi bukan berarti manusia boleh memikirkan segala sesuatu sesuai akal pikirannya, sesuai kehendaknya. Bukan seperti itu. Tuhan memberi kayak rembunya. Rembunya supaya manusia itu jangan berpikir yang menyimpang. Karena kalau namanya orang berpikir kan tidak ada batasan ya. Misalnya kayak orang mau menciptakan nuklir. Misalnya orang menciptakan nuklir terus dia pakai sembarangan. Padahal kan itu membahayakan orang lain ya. Jadi, walaupun secara logika mereka menciptakan ilmu pengetahuan, tapi tetap harus punya hati nurani. Jadi, dari mana itu asalnya supaya hati nurani yang sudah diberi oleh hikmat Tuhan. Jadi, ada rasa menghargai, mengasihi sesama manusia. Makanya logika dan hati nurani ini harus selalu beriringan. Karena kan kita ini kan juga kawan sekerja Allah. Namanya kawan sekerja kan enggak kerja sendiri, harus berdua. Kalau mau berhasil ya harus berdua. Jadi, saya menyimpulkan kalau kita pakai akal pikiran kita dan kita memakai hikmat Tuhan. Maka disitulah terjadi sebuah musisat, sebuah keberhasilan. Atau sesuatu yang baik, yang dikehendaki Tuhan, yang mendatangkan kebaikan juga untuk kita. Seperti itu. Jadi, kalau kita lihat tentang pelajaran tentang ketuhanan ya. Ada orang kan yang fanatik menggunakan logika. Pokoknya, Tuhan itu enggak ada. Manusia itu pikirannya enggak terbatas. Segala sesuatu, manusia juga bisa menciptakan. Nah, itu akhirnya kan melahirkan kaum ateis. Itu kalau secara ekstrim ya. Ekstrim kiri. Kita anggap aja ekstrim kiri. Tapi juga ada ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu, ada orang yang tidak memakai logika. Tapi cuma mengandalkan semua serba Tuhan. Kadang-kadang, misalnya baru baca ayat sepenggal, dia udah menafsirkan sendiri. Padahal kan Tuhan ngasih akal supaya kita berpikir juga ini benar apa enggak. Bagaimana kita memikirkan misalnya sebuah sepenggal ayat itu dalam konteks tertentu. Kan kita enggak bisa cuma ngambil sepotong aja kan. Enggak bisa. Jadi harus dibaca secara konteksnya. Jadi akhirnya melahirkan orang yang sangat fanatik sama agama. Misalnya ini enggak boleh, itu enggak boleh. Padahal di firman Tuhan maksudnya bukan itu gitu ya. Akhirnya ya itu. Ada lagi namanya kaum mabuk agama. Kalau istilahnya. Kaum mabuk agama. Jadi yang paling betul adalah ketika logika dan hati nurani kita berjalan bersama. Pikiran kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Jalan bersama-sama dan tidak bisa dipisahkan. Seperti itu sih kalau dari secara saya belajar ya. Semoga benar ya. Harus beriringan gitu ya. Caling menghapi gitu ya. Kalau kita lihat seperti kisah Adam ya di Taman Eden. Dia kan sama Tuhan udah dikasih segala sesuatu ya di Taman Eden itu. Semua buah boleh dimakan. Ada hewan, ada ikan yang bisa dimakan untuk kehidupannya dia. Terus hewan juga diciptakan bermacam-macam. Ada yang bisa dimakan, ada yang enggak bisa. Tapi Tuhan kan enggak dikasih ke Adam. Terus Adam enak-enak tinggal makan, tinggal tidur. Tidur gitu aja kan enggak. Tuhan kasih tugas. Sekarang kamu kasih nama binatang-binatang itu. Kan zaman dulu binatang kan banyak sekali ya. Jadi Tuhan juga kasih tugas supaya kita juga bekerja. Jadi sama seperti kita berusaha tapi kita juga berdoa. Jadi usaha dan doa itu juga enggak boleh terpisah. Itu harus bareng. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Jadi kenapa kita logika itu harus selalu berdampingan dengan hikmat Tuhan. Karena kalau kita lihat dari Amsal 9 ayat 10a. Itu di sana dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi dengan hikmat itu orang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Siap, oke Bu. Nah, iya, iya, iya. Dan ini kan tadi awal mulanya kan Bu Hari ceritanya kan enggak percaya ya sama Tuhan. Atau kan tadi kan mengatalkan logikanya. Mana Tuhan, Tuhan itu enggak kelihatan. Jadi istilahnya ya boleh dikatakan enggak percaya Tuhan Yesus. Sampai pada titik ini, sekarang ini kan ya posisinya kan berarti Bu Hari ini sudah percaya banget dan melayani Tuhan gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang mendasari hal tersebut, Bu? Jadi saya kembali ke cerita saya masa kecil ya. Saya itu kan dari kecil memang kutub buku dulunya ya. Sekarang udah enggak terlalu. Justru masih kecil dari kutub buku. Terlalu penasaran gitu. Kenapa sih orang percaya sama Tuhan Yesus? Terus apa ada gunanya kita percaya sama Tuhan Yesus? Terus kalau udah percaya terus apa? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana selanjutnya? Nah itu pertanyaan-pertanyaan saya waktu masa kecil itu ya. Jadi setelah saya mulai percaya Tuhan Yesus, itu saya masih terus belajar. Kenapa harus percaya segala macam itu ya. Sampai saya ikut katekesasi, terus saya juga ikut ke KTB ya, kelompok tumbuh bersama. Itu kan saya makin banyak mendengarkan firman Tuhan, terus ada bimbingan juga ya. Nah dari situ salah satunya waktu saya katekesasi itu ada tugas-tugas panggilan gereja. Nah kita ini sebagai umatnya Tuhan, umatnya gereja. Tugas kita itu apa sih? Jadi mungkin juga Bapak, Ibu, semua saudara-saudara sudah tahu tugas panggilan gereja itu ada koinonia, itu persekutuan, terus diakonia, melayani. Smarturia itu bersaksi. Jadi bersekutu, melayani, dan bersaksi. Karena waktu saya remaja ya, kira-kira remaja itu sedang on fire sama Tuhan ya. Jadi itu lagi saya benar-benar jatuh cinta sama Tuhan yang mula-mula, kasih mula-mula ya. Jadi saya semangat banget pengen tahu ya. Terus saya hitungi, wah saya bersekutu udah. Saya bersekutu kan kalau kita kebaltian kan itu otomatis sudah bersekutu. Terus melayani, saya udah aktif di gereja mulai masih remaja. Terus bersaksi, saya bingung bersaksi. Saya dulu kan pemalu, pendiam gitu ya. Jadi kalau suruh ngomong di depan omong tuh saya bingung. Aduh ngomong apa gitu, nggak berani ya. Sampai akhirnya saya mulai aktif itu. Saya mulai tahu, bersaksi itu nggak harus kita ngomong di depan umum gitu. Bersaksi bisa lewat kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Jadi gimana sikap dan karakter kita. Jadi Alkitab yang terbuka. Itu yang paling sederhana yang saya pahami saat itu. Terus semakin saya makin kenal firman Tuhan. Di situ semakin terbuka. Jadi bersaksi itu bisa dimana saja kita. Mungkin di sekolah, di tempat kerja. Bukan hanya di gereja gitu ya. Jadi dari situ saya penasaran ya. Ada firman Tuhan yang tentang pergilah ke seluruh bumi untuk menjadi saksinya Tuhan. Seperti itu ya. Terus saya pikir gini. Ke seluruh bumi. Mana mungkin gitu ya. Saya yang dekat aja saya nggak berani gitu. Bersaksi gitu. Menyaksikan kemuliaan Tuhan. Nggak berani bersaksi tentang Kristus itu. Saya takut. Caranya gimana, mulainya gimana gitu. Nggak ngerti. Nah, tetapi Tuhan itu mulai membuka. Membuka jalan. Padahal saya rindu. Tuhan saya pengen bersaksi. Soalnya yang tugas yang lainnya udah saya jalani. Tapi bersaksi ini saya belum bisa. Saya bilang gitu ya. Terus Tuhan kasih saya kesempatan untuk jadi guru sekolah minggu. Terus saya ingat lagi cerita masa kecil saya. Saya kan dulu waktu masih kecil saya mengenal Tuhan Yesus karena guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu, iya. Jadi kan kalau di Amanat Agung ya. Matius 28 ya. Matius 28-19. Yaitu supaya kita menjadikan semua bangsa menjadi murid kan. Menjadi murid Tuhan Yesus dan ajarlah mereka. Nah, saya dasarnya itu. Oh iya, berarti ini udah bersaksi walaupun dalam lingkup yang lebih kecil gitu ya. Saya senang. Oh Tuhan kasih kesempatan saya untuk bersaksi. Senang saya. Jadi saya mulai pelayanan sekolah minggu. Dan sampai saat ini. Itu mulai saya lulus kuliah ya. Pelayanan sekolah minggu saya lulus kuliah sampai sekarang. Dan itu sebuah panggilan dari Tuhan menurut saya ya. Karena yang saya rindu untuk menjadi saksinya Tuhan. Lewat apa saya nggak tahu tadinya. Dan Tuhan tunjukkan dengan menjadi guru sekolah minggu. Dan saya lebih bersyukur lagi di GKI Ngage. Itu juga bukan cuma saya bisa melayani di sekolah minggu. Tuhan juga berikan kesempatan untuk saya ikut melayani di komisi kesaksian. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu ya. Saya juga pernah diajak oleh komisi kesaksian untuk ikut pelayanan di luar pulau. Nah itu menurut saya sebuah kesempatan ya. Jadi nggak semua orang bisa ikut gitu ya. Saya yang rindu pengen menjadi saksinya Kristus. Sama Tuhan dikasih jalan. Satu-satu ya. Kerja di guru sekolah minggu dulu. Kemudian pergi ke luar pulau. Padahal kalau kita baca di Alkitab itu. Menjadi saksi Tuhan itu kan bukan cuma di satu tempat. Di satu kota. Di satu negara. Bahkan sampai ke ujung bumi gitu ya. Wah masa bisa gitu. Masa sanggup gitu ya. Karena kan untuk pergi itu kan butuh persiapan mental, fisik ya. Kemudian kesiapan dari keluarga kita. Waktu kita gitu ya. Jadi kira-kira itu yang membuat saya tetap berusaha untuk setia melayani Tuhan. Jadi nggak, apa maksudnya nggak mudah. Ya ada tantangannya banyak gitu. Tantangannya banyak. Tapi bagaimana caranya supaya kita berusaha mengandalkan Tuhan. Berusaha mengikuti kehendaknya ya. Kadang-kadang ya harus mengalahkan ego kita. Supaya semuanya ini bisa jalan gitu. Dan puji Tuhan di dalam banyak perjalanan yang saya lalui ya. Jatuh bangun. Tuhan tetap melindungi saya untuk tetap melayani dia. Bersaksi bagi kemuliaan namanya. Jadi kalau kita lihat di kisah para rasul 1 ayat 8b ya. Di situ dituliskan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah itu kita bisa memposisikan diri kita, Jerusalem kita ada di mana gitu. Mungkin yang terdekat. Mungkin keluarga, mungkin lingkungan kerja. Seperti itu. Berarti transformasi yang Bu Hari Alami ini sangat drastis ya Bu Ia. Kalau boleh saya bilang gitu ya Bu Ia. Dulu yang aslinya pemalu, yang sekarang kok bisa banyak, bisa jadi guru sekolah minggu, bisa banyak kosa katanya, banyak ngomongnya gitu Bu. Itu apa sih Bu tipsnya, Bu? Kok bisa? Maksudnya kayak 180 derajat gitu kan. Kok bisa? Mungkin kita ini kenalnya Bu Hari yang sekarang ini gitu ya. Kalau bagi rekan-rekan mungkin yang jadi temannya Bu Hari yang dari dulu terus sampai sekarang, wah kok bisa ya Bu Hari, kok bisa kayak gitu. Apa yang mendorong Bu Hari, kok bisa ngomong cerita kayak gini gitu ya Bu ya. Padahal latar belakangnya itu tadi. Pemalu itu. Ya kalau teman saya yang dulu ketemu saya jadi heran. Kok jadi cerewet sekarang gitu? Nah. Ya itu puji Tuhan ya. Karena kan saya itu dulu kalau untuk mengangkat suatu topik aja saya bingung. Misalnya sama teman-teman saya waktu masih SMP gitu ya. Mereka tuh ngobrol ada aja topiknya. Saya kok gak bisa ya seperti mereka. Saya cuma diem aja mendengarkan mereka bicara. Tapi kalau saya suruh memulai sesuatu topik yang baru gitu saya gak bisa. Udah saya dengarkan mereka paling nanti nyeletuk satu dua kata udah gitu ya. Nah seiring berjalannya waktu, saya itu karena kan aktif mulai dari remaja, terus aktif di kepemurusan, kemudian waktu SMA saya mulai aktif di OSIS. Jadi dulu pernah pemilihan ketua OSIS. Karena saya gak berani berbicara, saya menantang diri saya sendiri. Jadi waktu itu harus ada kampanyenya, kampanye calon ketua OSIS. Waktu itu ada lima calonnya. Terus saya memberanikan diri pertama kali saya pidato di depan sekitar 300 orang. Waktu itu, jadi muridnya waktu itu sekitar di beli itu. Dan itu biasanya kan kalau di gereja kan cuma sedikit ya. Nah itu saya pertama kali coba, coba sih masa saya gak bisa, berani gak saya gitu. Saya tantang diri saya sendiri. Saya bicara di depan 300 itu menyampaikan program-program. Kalau misalnya saya ketua OSIS, blablabla gitu ya. Terus akhirnya, dari situ saya waktu itu jadi wakil saya, ketua OSIS. Nah dari situ saya baru mulai percaya dirinya tuh baru mulai keluar. Oh ternyata saya berbicara gitu ya. Jadi, tapi itu juga gak lepas ya dari berkat Tuhan juga. Karena kan, karena saya selalu, tadi itu karena kita mengandalkan Tuhan itu ya. Mengandalkan Tuhan pada saat kita butuh apa, itu Tuhan kasih hikmat. Kadang-kadang saya mau ngomong apa, tadinya berubah jadi ini. Tapi saat itu Tuhan beri, beri hikmat. Jadi saya bisa bicara gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi terbentuknya itu bukan karena cuma kita yang mau, eh cuma kita apa, cuma mengandalkan diri sendiri, enggak. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Iya, iya, iya. Jadi Tuhan yang lengkapi. Iya, iya, iya. Baik, Bu. Wah, luar biasa sekali. Iya, bagi rekan-rekan yang sudah join, sudah mendengarkan kisah. Kisah apa, sharing dari Bu Hari. Dipersilahkan untuk yang mau bertanya, boleh. Yang mau komen, sharing, atau punya pengalaman yang serupa, juga boleh gitu ya. Oke, iya, ini saya bacakan ini ya, Bu ya. Ada rekan sepelayanan ini mungkin ya. YOL Prasetyo. Wah, gitu ya. Ini rekan dulu pelayanan misi ini, Bu ya. Kak Yowel ini ya. Wah, gitu ya. Lalu ini ada Bu rekan pelayanan juga, Bu Peggy. Makan keruto. Memang makan keruto bisa apa ini? Logikanya ayam. Bisa jadi sekarang ini mungkin banyak makan keruto ya. Enggak lah. Oke. Ya, kalau masih belum ada sambil menunggu gitu ya, Bu. Saya lanjutkan pertanyaan saya ya, Bu. Lalu apa, Bu? harapan ke depannya itu seperti apa dalam, untuk dapat menjalankan tugas dan panggilannya sebagai umat Tuhan. Khususnya kita-khususnya 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 kita ini yang ada di GKI-Nagel ini. Saat ini kan saya melayani di komisi anak di sekolah minggu dan di komisi kesaksian baru ya, di komisi kesaksian baru berapa bulan. Kalau saya lihat pada saat ini di sekolah minggu kita masih mengadakan kebaktian itu secara hybrid ya, ada on-site dan ada online. Dan setelah pandemi kemarin, karena kita online terus, dan itu berdampak pada berkurangnya PGA yang aktif. Jadi PGA-nya berkurang dibanding waktu kita masih on-site dulu ya, sebelum pandemi. Padahal dengan dua jenis kebaktian ini, itu seharusnya kan butuh lebih banyak PGA harusnya. Tapi kondisinya sudah dua jenisnya kebaktian, tapi PGA-nya lebih sedikit gitu. Nah, ini balik lagi ke logika. Secara logika, kalau sekarang kan sudah mulai on-site. Kalau udah on-site, ya sudah kita lepas aja yang online gitu kan, harusnya. Ya buat apa capek, apalagi kan gurunya cuma sedikit, kenapa harus memaksa diri gitu. Tapi kalau kita lihat ya, dari selama online sekitar dua tahunan ya, online selama dua tahun kan kita juga tayangkan di Youtube. Kalau saya lihat dari viewernya ya, itu yang dari awal itu setiap minggu itu paling sedikit seratusan. Seratus viewer ya, bahkan pernah sampai tiga ratus. Dan itu kalau kita bandingkan dengan murid kita sendiri, itu sebenarnya untuk yang kelas kecil, karena Youtubenya itu kan kita kasih untuk yang kelas kecil aja, itu cuma lima puluh. Tapi yang viewernya banyak gitu ya. Kalau tiba-tiba kita stop nih, onlinenya kita stop. Terus bagaimana dengan yang mereka yang udah biasa lihat, tiba-tiba kehilangan gitu ya. Jadi kan balik lagi ke hati nurani. Kita kan kasihan mereka kan mungkin lapar dan haus akan firman Tuhan yang sudah mereka ikuti selama online gitu ya. Nah, akhirnya ya kita akali gimana caranya supaya bisa tetap jalan, tapi juga nggak terlalu memberatkan gitu ya. Jadi puji Tuhan, saya punya teman-teman di divisi kebaktiannya KA itu cukup solid ya. Mereka juga punya hati yang terpanggil untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi sampai saat ini masih bisa berjalan. Nah, untuk di Komisi Kesaksian, pada bulan Agustus sampai September ini kan bulan-bulan misi ya. Betul, bulan misi. Ya, jadi sekitar September nanti kan juga kita ada pelayanan keluar pulau. Ya, jadi kalau dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya ikut pelayanan keluar pulau dengan Komisi Kesaksian itu yang dibutuhkan bukan cuma sekedar kita pergi, gitu bukan. Tapi banyak ya, jadi ada persiapan secara mental juga. Persiapan kita nanti di sana juga. Apa yang harus kita berikan di sana. Nah, kemudian persiapan secara fisik itu juga penting. Karena kan yang kita lakukan cukup banyak kegiatannya. Nah, untuk bisa mengikuti itu kan nggak semua orang punya kesempatan. Terus bagaimana dengan orang-orang yang saya juga tertarik sebenarnya ikut pelayanan misi. Tapi saya kerja misalnya. Padahal kan ini harus cuti ya, kalau yang kerja harus cuti. Nah, itu kan juga berat gitu ya. Jadi, kita sih berharapnya teman-teman, saudara-saudara kita di GKI Ngagel itu bisa ikut berpartisipasi, mendukung pelayanan ini. Bisa juga lewat berdoa yang paling sederhana ya. Doakan supaya pelayanan misi ini sungguh-sungguh bisa sampai pada orang-orang yang memang dipilih Tuhan untuk menerima keberbaik. Dan jadi berkat buat orang-orang yang kita kunjungi sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi, tujuannya itu sih sebetulnya. Jadi, selain itu juga teman-teman juga bisa memberikan mungkin melalui dana. Karena dana yang kita butuhkan juga cukup besar ya untuk ke sana. Karena kita juga akan memberikan sekedar bantuan kepada mereka juga ya yang ada di daerah-daerah. Kemudian, ya paling tidak itu ya. Doa, dana, kalau bisa ikut. Cuma kalau ikut kan kebanyakan orang terbentur. Nah, saya kerjanya di mana gitu ya. Jadi, manfaatkan apa yang ada pada kita, sekecil apapun, kalau kita lakukan dengan tulus, dilakukan oleh orang yang dalam jumlah besar, itu semua akan mendatangkan muzizat ya. Boleh dibilang muzizat. Makin banyak orang yang akan jiwanya diselamatkan, menerima Tuhan, dan makin cinta kepada Tuhan. Jadi, siapapun kita ambil bagian, sekecil apapun ambil, jangan dilepas. Jadi, kayak saya dulu punya cita-cita pengen ikut misi, nggak ngerti harus dari mana, harus ngapain gitu ya. Jadi, mungkin dari pengalaman ini bisa membuat teman-teman terketuk ya. Untuk mulai gimana sih melayani dengan bermisi itu gimana gitu. Supaya tugas panggilan gereja itu tadi jadi lengkap. Bukan cuma sekedar bersekutu ke gereja Tok, atau ditambah melayani juga, tapi juga bersaksi. Jadi, itulah tugas panggilan umat Tuhan yang sesungguhnya. Kita sudah melakukan semuanya, mumpung kita masih dikasih umur panjang, dikasih sehat. Karena kan Tuhan juga sudah memberikan banyak untuk kita ya berkatnya, kesehatannya, sudah melalui pandemi begitu lama ya. Tapi tentu sampai saat ini masih berikan kita kesehatan. Sebagai rasa syukur, kita bisa turut ikut berpartisipasi dalam pelayanan misi ini. Seperti yang diamangatkan Tuhan untuk kita selalu mengajarkan tentang bagaimana menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid. Iya, kita mulai dari yang paling kecil dulu. Siap. Oke, ya bagi rekan-rekan saya menyambung gitu ya, info dari buah hari gitu ya, bagi rekan-rekan yang mau berpartisipasi, yaitu lewat doa, maupun lewat dana, teman-teman juga bisa bisa, apa namanya, bisa transfer gitu ya. Mau kasih tunai, bisa ke gereja GKI Ngagel, boleh, atau transfer ke rekening, nomor rekening, rekening misi GKI Ngagel gitu ya. Nanti di belakangnya ditambah kode 37 gitu ya, kode khusus supaya, oh, tahu ini, kalau ini memang untuk pelayanan misi. Nah, mohon dukungannya gitu ya, oke. Nah, pelayanan misi ini tentu nggak mungkin, apa ya, bukan pelayanan yang mudah juga gitu ya, pasti banyak tantangannya gitu ya, Bu, ya. Nah, dari Bu Hari ini kan sudah berapa kali, Bu, ikut pelayanan misi, Bu? Mungkin tiga kali atau empat kali ya. Wah, iya, 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 tiga kali ya. Kira-kira apa pelayanan yang paling berkesan itu apa, Bu? Ketika Bu Hari selama tiga, empat kali ngikutin itu fokus di pelayanan anaknya ya, Bu, ya? Iya, iya, di pelayanan anak. Oke. Setiap setiap saya pergi tuh selalu ada berkat Tuhan ya. Jadi, cuma yang paling berkesan itu waktu saya bersama teman-teman pergi pelayanan anak-anak, kita tuh kan melihat mereka itu kan sebenarnya Kristen dari kecil ya, yang di pedalaman itu. Mereka kan seharusnya sudah sering dengan firman Tuhan, gitu lah. Jadi, waktu kita menyampaikan cerita tentang firman Tuhan, kita tanya mereka, mereka ada yang gak tahu. Misalnya kayak musuhnya Daud siapa? Itu kan cerita yang sangat terkenal ya. Nah, itu aja mereka gak bisa jawab, gitu. Kita sampai, loh, kok mereka gak bisa jawab? Ya, karena itu ya, karena keterbatasan. Mereka gak punya Alkitab, salah satunya, seperti itu. jadi kenapa kalau di pelayanan misi ini kita juga ingin ya berbagi Alkitab untuk anak-anak, karena ya salah satunya itu. Dan itu waktu kita ceritakan cerita dari Alkitab dalam bentuk, waktu itu kan kita bawa panggung boneka, terus dalam bentuk cerita, dan mereka tuh senangnya luar biasa. Dan itu sangat berkesan buat saya, karena yang kita anggap sederhana ya, kita pikir cuma gitu aja, kalau di kota udah biasa lah. Kita sering ngadain panggung anak-anak, ngobrol sendiri, main sendiri, gitu ya. Sepertinya terlalu biasa, gitu ya. Tapi ketika di sana itu sangat luar biasa. Mereka tuh sangat antusias mendengarkan, gitu ya. kelihatan dari wajahnya sangat bersuka-suka. Itu justru bukan cuma kita merasa jadi berkat, bukan. Malah kita yang terberkati. Loh, yang kita sampaikan ini kan biasa aja, gitu. Tapi kok buat mereka luar biasa, gitu ya. Kita sampai heran, gitu ya. Nah itulah yang kerinduan kita yang ada di apa, di kota besar melihat saudara-saudara kita yang ada di perdalaman ya. Jadi, kenapa kita juga perlu mengunjungi mereka. Nah itu kembali ya untuk yang misi ini. Balik lagi ke logika lagi ya. Secara logika kan, kalau kita mau pelayanan, buat pelayanan untuk misi maksudnya ya. Maksudnya, buat apa sih? Jauh-jauh, gitu ya. Kan di kota besar juga ada yang maksudnya di daerah-daerah yang agak pinggiran, tapi di satu kota, gitu misalnya ya. Itu kan juga ada. Kenapa harus jauh-jauh, kan gitu ya. Nah sekarang, kalau semua orang berpikir seperti itu, akhirnya nggak tercantau, Kapan mereka akan mendengar, gitu ya. Contohnya seperti itu tadi. Gue lihat aja mereka nggak tahu. Tapi pada saat kita datang, kita menceritakan, dan kita setiap pergi itu bukan cuma anaknya yang kita ceritakan ya. Gurunya juga kita ajari bagaimana menyampaikan cerita supaya anak-anak tertarik. Nah itu kita ajarakan juga kepada guru sekolah minggunya, supaya mereka sendiri juga bergembang ya untuk menceritakan firman Tuhan itu nggak apa nggak biasa gitu ya. Jadi ada sesuatu yang yang kita semakin diperlengkapi gitu. Semakin diperlengkapi dan berharap anak-anak lebih rajin, lebih lebih antusias lagi gitu. Jadi kalau kita lihat di firman Tuhan itu juga ada ya di Roma 10 ayat 14 C sampai 15 itu bunyinya gini. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini firman yang menurut saya luar biasa. Ini yang membuka mata kita kenapa kita harus menjangkau yang jauh. Jadi ada kan tadi firman Tuhan sampai ke ujung bumi ya. Nah kita masih di satu negara ya. Masih nasional. belum internasional. Jadi bersyukur sekali saya bergerja di KKI Nagle termasuk GKI yang gereja yang sudah bermisi. Karena enggak semua gereja KKI itu bermisi ya. Tapi Nagle ini dipilih Tuhan untuk bermisi. Nah itu luar biasa karena enggak semua gereja diberikan kesempatan seperti ini. Jadi kita bersyukur sekali sudah dipakai Tuhan untuk melakukan misinya seperti temanat Alhum Tuhan yang ada di Matius 28 itu. Bersyukur sekali. Oke. Oke. Ya. 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 Semoga dengan ceritanya sharing dari Puhari bisa ini ya menambah wawasan bisa kita tergerak hatinya ambil bagian gitu ya Puh ya. pelayanan ini karena memang pelayanan ini kan enggak sering-sering juga gitu ya Puh ya. Dan kebetulan ini ya setahun sekali kebetulan ini juga di bulan misi gitu ya kita diingatkan kembali akan panggilan kita sebagai orang Kristen kita harus mengabarkan kabar Injil gitu ya. Oke. Ya terus kita dukung pelayanan misi ini yang akan dilaksanakan di akhir September gitu ya tanggal 26 sampai 30 September tepatnya di Ngabang gitu ya di daerah Kalimantan sana. Oke. Baik bu enggak terasa ini sudah satu jam ini ya kita panjang ngobrol tentang ini ya tentang ketika logika mengalahkan nurani gitu ya jadi kita harus memanfaatkan logika dan nurani kita supaya bisa perjalanan untuk memenuhi amanat agung itu ya Bu ya oke 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 ya bagi rekan-rekan disini mungkin ada pertanyaan sebelum kita mau tutup malam kesaksian online pada malam hari ini adakah gitu ya kalau tidak ada ya kita akan tutup dalam doa mungkin minta tolong Bu Hari bisa tutup dalam doa ya Bu ya oke mari kita berdoa Bapak di surga Bapak yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kami bercap syukur karena pada malam hari ini Tuhan boleh memperkenankan kami untuk menyampaikan kesaksian bagaimana bermisi biarlah Tuhan berkati setiap kami bisa melakukan mulai dari hal yang paling kecil melalui kehidupan kami jadikan kami seperti Alkitab yang terbuka sehingga orang boleh mengenal engkau melalui kehidupan kami dan biarlah Tuhan juga berikan kesempatan bagi kami semua untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan memenuhi panggilan gereja bersekutu melayani dan bersaksi terima kasih Tuhan Yesus biarlah Tuhan senantiasa mengiringi kami dan menemukan kami tetap setia sampai pada akhirnya karena kami tahu pergumulan yang dialami bagi kami bahkan bagi bangsa ini bahwa belakangan ini cukup sulit tapi kami percaya kasih dan penyertaanmu tidak pernah habis engkau selalu melindungi dan melingkupi kami semua terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur amin amin oke terima kasih Bu Hari untuk kesempatannya untuk sharingnya untuk waktunya gitu ya sampai ketemu minggu depan gitu ya Bu terima kasih sudah setia ya ya sampai ketemu minggu depan tentunya dengan malam kesaksian online dengan topik-topik yang menarik yang lainnya oke untuk informasi tentang misi mungkin rekan-rekan juga bisa menghubungi kantor gereja untuk lebih lanjutnya gitu ya oke sampai ketemu lagi selamat malam Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa bye